Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semua hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Nah teman-teman disini saya juga sudah membuat my map My map adalah segini sama teman-teman Jadi belajar kita akan menjadi semakin seru dan kita bisa memahami pelajarannya loh Dan saya juga sudah membuat posternya Ada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Ada tahap-tahapnya yaitu Peralahir, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, manula Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Ciri-cirinya pralahir Bigot, embryo, janir Lalu bayi, sistem otot dan saraf berkembang Dia mulai belajar merangkak Dan mulai mengenali lingkungan Lalu baliknya, tampilan visi mulai bertambah Dia mulai belajar berjalan dan mulai belajar makan sendiri Kanak-kanak, keterampilan visi pun mulai bertambah Karena isu udah semakin besar Jadi, kecedasan dan edukasi pun bertambah Lalu remaja, kematangan fisik bertambah Dewasa, organ tumbuh, mental, semuanya matang Lansia, kulit keriput, rambut pun memutih Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Faktor utama pertumbuhan Dibagi menjadi dua bagian Yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal, gen dan hormon Berasal dari orang tua Dan faktor eksternal, suhu, rutrisi dan air Faktor pendukung pertumbuhan Ketamin, empat sehat, lima sempurna Baru imunisasi, istirahat, ibadah, rekreasi, pendidikan Nah, teman-teman Agar kita bisa lebih memahami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Saya ingin memperkenalkan buku Ensepul Tidak 4 Dimensi Yang berjudul Tubuh Manusia Tahu gak teman-teman Kenapa buku ini menarik? Karena ada Augmented Reality Art Jadi, kita bisa melihat gambarnya seperti nyata loh Jadi, mari kita baca bersama Nah, teman-teman Buku ini harus menggunakan aplikasi dari Devar ya Agar gambarnya terlihat lebih nyata Nah, kita buka halaman pertama Yaitu rangka manusia Nah, lihat teman-teman Rangka manusia, tambak depan dan tambak depan Taukah kalian apa saja fungsi rangka? Yang pertama, rangka itu memberikan bentuk tubuh Yang kedua, dengan rangka kita dapat bergerak Tapi, dengan bantuan sendiri dan ototnya Yang ketiga, rangka juga menindungi organ-organ dalam tubuh kita teman-teman Tuh, lihat Gambarnya bisa bergerak loh Jadi, kita bisa mengamati dengan lebih baik lagi Nah, teman-teman Ini rangka tampak depan dan rangka tampak belakang Taukah kalian bahwa Fun fact-nya Bayi manusia memiliki lebih banyak tulang daripada manusia dewasa Bayi memiliki 300 tulang Dan manusia dewasa memiliki 200 tulang Wah, hebat sekali kan Nah, ini adalah tulang teman-teman Tuh, lihat Keren banget kan Gambarnya bisa terbuka sendiri loh Nih, ada jenisnya disulang nih Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi Fun fact-nya Bahwa Berat tulang manusia lebih kuat daripada baja loh Dan tulang kita terdiri atas 30% itu lebih banyak airnya Wah, hebat sekali ya teman-teman Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya Yaitu sistem saraf Nah, teman-teman Sistem saraf pusat adalah otak Dan otak terdiri dari 3 bagian utama Yaitu otak belakang, di bagian bawah, otak tengah, dan otak depan Otak itu seperti komputer bagi tubuh kita ya teman-teman Dialah yang memperintahkan kita untuk melakukan segala aktivitas Nah, teman-teman Ini adalah sistem saraf Dia adalah bagian dari saraf yang membantu mengirimkan informasi-ninformasi ke otak kita Lalu halaman berikutnya Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah Wah, lihat Keren banget Hebat ya Kita bisa belajar sambil bermain Nah, ini adalah sistem peredaran darah di dalam dunia manusia loh Dan sistemnya itu sangat rumit Dan makanya bacalah bukunya Nah, manusia itu memiliki 3 pembuluh darah Yaitu ada pembuluh arteri Dia yang mewawah darah dari jantung Lalu ada pembuluh vena Dan pembuluh kapiler Fun fact teman-teman Bahwa 1 sel darah merah dapat mengelilingi seluruh tubuh manusia Hanya dalam waktu 30 detik Nah, lihat teman-teman pada gambar berikut ini Ini juga salah satu sistem peredaran darah Atau kelejar getah bening Ada fun fact lagi loh teman-teman Bahwa ada lebih dari 100 miliar sel saraf Hanya di dalam otak kita Wow, 100 miliar sel loh teman-teman Lanjut ke halaman berikutnya Ada otot manusia Nah, lihat ini Ini adalah contoh otot manusia Dari tampak depan Dan tampak belakang Taukah teman-teman bahwa tubuh manusia Memiliki lebih dari 600 otot Atau 40% dari bobot tubuhnya Dan tahukah kalian Otot terkuat di dalam tubuh kita Itu adalah otot rahang Hebat sekali kan Nah, teman-teman Ini adalah salah satu contoh gambar otot Nah, otot itu adalah organ dalam tubuh manusia Terdiri dari jaringan lunak dan elastis Jadi, otot itu bisa memanjang dan memendek Fungsi otot itu juga mendukung Dan mengubah postur tubuh Lihat bagian-bagian dalam otot teman-teman Detail sekali ya gambarnya Keren Lanjut ke halaman berikutnya Kita pembajari tentang kulit manusia Nah, kulit itu adalah lapisan tulur tubuh manusia Kulit itu ada tiga bagian Yaitu ada epidermis, dermis, dan kelenjar karinya Lihat teman-teman gambarnya Kita bisa mempelajari Jadi, setiap halaman itu Kita bisa melihat gambarnya tuh teman-teman Sampai mempelajari apa yang ada di dalamnya Ini adalah bentuk-bentuk tengkorak teman-teman Lihat tengkorak kepala manusia Itu bentuknya seperti ini loh Wow, keren sekali ya Fun fact teman-teman Taukah kalian bahwa gigi itu Tidak dianggap loh Sebagai salah satu tengkorak manusia Nah, ini yang paling hebat Kita mempelajari tentang otak Otak itu adalah organ yang paling kompleks Di dalam tubuh manusia Lihat teman-teman Melalui buku ini Kita bisa mempelajari bagian-bagian dari otak Wow, keren sekali Lanjut ya teman-teman ke halaman berikutnya Sekarang kita belajar tentang kepala manusia Ini ada gambar mata teman-teman Tau gak kalian kalau mata itu bisa membedakan sekitar 10 juta warna Dan ada bagian-bagian mata yang sudah dijelaskan loh di buku ini Lalu kita belajar tentang telinga Telinga itu adalah sepasang organ yang berperan dalam pendengaran Dan telinga itu menjaga keseimbangan Kita bisa melihat jenis-jenis organ yang ada di dalam telinga loh teman-teman Lanjut ke halaman berikutnya Kita belajar tentang mulut atau lokom Ini adalah bagian-bagian gigi Nah mulut itu adalah tempat masuknya makanan Dan kadang-kadang mulut juga digunakan untuk bernafas Kongga mulut adalah tempat adanya lidah, langit-langit lunak, dan kelanjar lidah Melalui lidah kita dapat mengecap segala rasa Lanjut ke halaman berikutnya adalah batang tubuh Nah tau gak manusia itu bernafas menggunakan apa hayo? Manusia bernafas menggunakan paru-paru Lihat teman-teman ini adalah gambar paru-paru Wah kita bisa mendengar suara kita ketika bernafas ya teman-teman Hebat sekali Fun fact teman-teman Bahwa laju pernafasan anak-anak dan perempuan Lebih cepat daripada laki-laki Lanjut ke halaman berikutnya Kita mau pelajari tentang rongga perut Tau gak ini gambar apa teman-teman? Ini adalah gambar hati atau liver Hati atau liver adalah satu-satunya organ yang bisa meregenerasikan diri Sehingga seorang bisa mendonorkan sebagian hati mereka kepada orang lain Bentuk hati seperti ini ya Bukan seperti love Lanjut ke halaman berikutnya Yaitu batang tubuh Lihat teman-teman kalian bisa mempelajari sejenis-jenis batang tubuh ya Dan yang terakhir yang paling penting Yaitu di halaman terakhir kita belajar tentang kehamilan Oke teman-teman Fun fact Bahwa tulang panggul wanita lebih besar daripada laki-laki Dan selama kehamilan uterus mengembang 500 kali lebih besar Taukah kamu bahwa ada periode kehamilan terlama loh Dan tercetak sebanyak 375 hari Itu lebih banyak daripada satu tahun loh teman-teman Karena itu teman-teman Kita harus sayang sekali kepada ibu kita Jadi kenapa aku kenalkan buku ini ke kalian? Agar kita lebih bisa mengenal tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup Teman-teman sekian dulu dari aku ya Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah Ingat buku itu adalah jendela dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton